Surat-suratnya ada ngabur ya? Jogosek, lihat ya. Seorang pelajar di Sukabumi, Jawa Barat ditangkap polisi dalam sebuah razia kendaraan bermotor. Polisi menangkapnya karena plat nomor motor yang dikendarainya bukan merupakan plat nomor resmi yang dikeluarkan kepolisian RI. Pelajar ini mengaku bahwa motor yang dikendarainya bukan miliknya. Razia kendaraan bermotor ini dilakukan untuk memeriksa surat izin dan kelayakan berkendara. Tercatat, 36 pelajar di kota Sukabumi mengendarai motor tanpa memiliki dokumen. Akhir-akhir ini banyak kesalahan lalu lintas pada usia yang belum cukup umur. Misalkan yang kemarin terjadi, kita lihat bersama yang terakhir kejadian di Tol Jogorawi. Setelah dinasehati, polisi kemudian menyerahkan 36 pelajar yang terjaring dalam razia kepada guru dari sekolah masing-masing untuk diberi sanksi. Polisi juga meminta agar pihak sekolah dengan tegas melarang siswanya mengendarai mobil atau motor jika masih di bawah umur dan terutama jika tidak memiliki surat izin mengemudi. Ahmad Fikri, Sukabumi, Jawa Barat. Selamat menikmati.